Pores Pandeglang menangkap 8 pelaku pengedar narkotika jenis sabu dan obat-obatan terlarang di wilayah Kabupaten Pandeglang. 8 pelaku tersebut ditangkap saat sedang mengedarkan sabu-sabu dan obat-obatan. Dari tangan para pelaku, polisi menyita 17 gram sabu-sabu dan obat-obatan terlarang sebanyak 3.189 butir jenis eksimar. Selain itu, polisi juga menyita 8 ponsel dan 2 timbangan. 8 pelaku ini sudah kerap kali mengedarkan narkotika di wilayah Kabupaten Pandeglang dengan membayar tunai dan mengambil paket di sembarang tempat yang sudah ditentukan. Dari sabu-sabu yang disita oleh saat narkoba Pores Pandeglang, yaitu kurang lebih beratnya adalah beruntung kurang lebih 17,47 gram. Dan sedangkan untuk obat-obatan terlarang itu ada terbagi 2, yaitu yang berwarna putih dan berwarna kuning. Di mana yang berwarna putih itu sebanyak 2.939 butir, sedangkan yang berwarna kuning sebanyak 1.250 butir. Salah satu pelaku mengatakan bahwa ia sudah menjual obat-obatan terlarang tersebut selama satu bulan. Dan sekali edar 400 butir dengan harga 80 ribu rupiah per butirnya dengan sasaran anak sekolah. Pelaku mengaku terpaksa menjadi penjual obat terlarang untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya. Berapa lama? Satu tahun. Itu dijualnya per tablet atau per ini? Per tablet. Berapa itu harganya? 100 ribu. Ngambil? Ngambil, di beliung. Ngambilnya berapa? Ngambilnya 400 butir. Dari sana berapa harganya? Satu tablet berapa? Satu tablet 80 ribu. Untungannya berapa? Untungan berapa? 20 ribu. Dipakai buat apa? Buat ekonomi seri hari. Sebelumnya kerja di mana? Enggak kerja. Enggak kerja? Iya. Kamu udah dewasa berarti? Udah. Udah punya anak istri? Udah. Akibat perbuatannya para pelaku dicerat Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Kesehatan. Aril Maranus dan Pian Kusuma melaporkan dari Kabupaten Pandeklang.